Bermaksud ingin pulang cepat hingga menerobos perlintasan kereta api, seorang pengendara motor tewas ditabrak kereta Logawa, Purwokerto, Surabaya. Korban berusia 49 tahun, warga desa Jombang, Jawa Timur. Bermaksud ingin segera tiba di rumah, Triliya Parubaya ini justru meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya ditabrak kereta api perlintasan kereta desa Kelagen, Krian Sidoarjo. Korban menerobos pintu perlintasan kereta yang sudah ditutup petugas. Korban terpental beberapa meter dan ditemukan di genangan air, sementara kendaraan korban hancur. Hasil olah TKP, polisi menunjukkan kecelakaan akibat kesalahan pengendara motor. Jenazah korban dievakuasi ke kamar Jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Krian.